Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini ialah apabila kita digemparkan, Malaysia digemparkan dengan kemasukan ataupun berkara kesihatan Anwar Ibrahim. Dikabarkan bahawa Anwar Ibrahim menjalani pemeriksaan di Institut Jantung Negara itu sebab beliau tidak dapat hadir acara Teh Pusam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak dapat menghadiri sambutan Teh Pusam di Batu Kevz hari ini kerana menjalani pemeriksaan kesehatan di IJN atau Institut Jantung Negara. Seusai pemeriksaan dan doktor mengesahkan, kesehatan beliau berada pada tahap yang baik, saya langsung menyambung tugasan bersama staf. Itu kata-kata Anwar pada hari ini. Menurut Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar, Perdana Menteri pada mulanya dijadwalkan akan membuat penampilan. Namun, Anwar tidak dapat menghadiri sambutan itu. Dalam pada itu, Siva Kumar berkata, Perdana Menteri mahu bertemu wakil jawatan kuasa kuil yang terlibat dengan sambutan Teh Pusam di seluruh negara. Mesyuarat itu akan diadakan dalam tempoh seminggu atau dua minggu, katanya seperti dilaporkan The Star. Saudara-saudara sekalian, kita memang terkejut apabila di media sosial menyatakan bahawa Anwar Ibrahim tidak menghadiri acara besar yang melibatkan bangsa India ini. Namun demikian, setelah dapat perkabaran seperti ini, kita sangat bersedih. Semoga pemeriksaan ini hanyalah pemeriksaan rutin dan bukannya kerana ada masalah yang besar. Kerana kita mahu, Anwar Ibrahim, tetap menjadi Perdana Menteri untuk kita semua sekurang-kurangnya satu penggal lagi. Berdoa bersama-sama dengan kita semua agar Perdana Menteri kita sehat. Ikuti terus kupasan berita selepas ini. Saudara-saudara, anda pasti masih mengingat ada beberapa kali isu yang amat sensitif berlaku di parlimen. Sehingga ia menimbulkan kekecohan yang melibatkan berhari-hari, berminggu-minggu bahkan sampai keluar daripada parlimen. Apabila perkara berkaitan dengan perkauman dan juga seksis yang seringkali muncul secara tidak sengaja atau sengaja, secara tersirat ataupun tersurat, ianya kadang-kadang boleh dikesan oleh netizen berlaku di parlimen. Meskipun di parlimen tidak ada boleh dibawa dalam mahkamah, tetapi ianya kadang-kadang boleh dikesan oleh netizen dan netizen juga meluat muak dengan perbuatan itu. Sehingga apabila ia menjadi lebih besar, keadaan parlimen seakan-akan menjadi seperti zoo pula. Tengking-menengking, maki-memaki, ada lagi orang ugut-mengugut, semua itu perlu berlaku di parlimen. Namun demikian, keputusan terkini oleh Speaker Dewan Rakyat, Speaker Parlimen, ialah apabila beliau mengatakan ahli parlimen yang akan mengeluarkan kata-kata perkauman seksis di parlimen akan didenda RM1.000. Sebagai penganalisis politik dan peminat kepada politik di Malaysia, saya sangat menyokong perkara ini. Bahkan saya hairan kenapa hanya RM1.000. Sepatutnya sebagai menjadi teladan kepada rakyat Malaysia, sebagai menjadi satu pengajaran kepada rakyat Malaysia bahwa kita menolak berkauman dan juga seksis, yaitu gangguan-gangguan berkaitan dengan seksual dan jentina, sepatutnya denda yang dikenakan bukan seribu ringgit. Karena pada pendapat saya, ahli-ahli parlimen yang ada di Malaysia, kalau seribu ringgit itu, itu macam teh gigi diorang saja, sahabat cakap macam teh gigi diorang saja. Kenapa? Mereka ada banyak duit. Itu hanya di celah-celah gigi mereka kalau seribu ringgit sahaja. Mereka mungkin tidak akan takut dengan denda itu semata-mata. Jadi saya mencadangkan, biarlah ianya lebih tinggi lagi. Contohnya RM10.000 setiap satu kesalahan. Karena kalau tidak, ianya tidak akan ditakuti. Ianya tidak akan dituruti. Dan yang paling penting, yang memberi isyarat kepada rakyat Malaysia, netizen khususnya, kita semua yang mengikuti parlimen, menjadi isyarat kepada kita bahawa negara kita ini menolak perkawaman dan juga seksis. Kita tahu bahawa negara ini berbilang kaum. Juga mempunyai sentimen yang amat kuat dari segi agama. Jadi kita memang tolak. Kita tak setuju langsung adanya unsur-unsur perkawaman seksis, apalagi berlaku di parlimen. Kerana apabila ianya ada di parlimen, tentu saja menjadi persoalan kita bagaimana di bahagian bawah pula. Hari ini, ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan berbaur perkawaman seksis atau menghina dalam persidangan Dewan Rakyat akan datang, boleh didenda RM1000 dan malah boleh digantung. Kata Speaker Johari Abdul. Yang kita mahu ialah ini bukan hanya sekadar retorik semata-mata. Ini bukan hanya sekadar drama semata-mata. Yang kita mahu sebagai pemerhati politik dan juga rakyat Malaysia, kita mahu pelaksanaannya benar-benar dibuat. Ianya bukan sekadar hanya retorik dan bukan hanya sekadar ilusi semata-mata, tetapi ianya dilaksanakan sepenuhnya. Tanpa mengira siapa orang itu, adakah dia daripada pembangkang atau kerajaan, tidak ada terkecuali. Berkata ketua hakim, ataupun berkata hakim negara, ataupun hakim yang telah menjadi hakim dalam perbicaraan melibatkan pasport Zahid Abidi, beliau kata, di sisi undang-undang semua rakyat Malaysia sama. Jadi ini harus dibuat. Tanpa mengira dia kerajaan atau pembangkang, kalau dia melakukan perkara ini, kesalahan perkawaman seksis atau menghina persidangan, perlu didenda seribu ringgit. Yang lebih baik lagi kalau lebih daripada seribu ringgit. Ahli ataupun dewan aspi ke dewan berkata, jawatan kuasa pilihan khas parlimen juga akan ditubuhkan untuk mengawasi tingkah laku penggubal undang-undang. Johari pada wawancara bersama berita harian yang disiarkan hari ini menjelaskan peruntukan untuk menenda ahli parlimen yang ingkar RM1,000 sudah wujud di bawah akta Majelis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Namun ia tidak pernah digunakan. Malah kita bercadang untuk meningkatkan lagi jumlah denda ini melalui pindaan akta itu. Itulah yang saya kata tadi. Saya sangat setuju kalau denda itu ditingkatkan. Bukannya dikurangkan apalagi dilupakan. Selain itu, ahli parlimen yang terbabit juga boleh dihadapkan kejawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen dengan hukuman maksimum digantung daripada parlimen selama enam bulan. Yang jarang digunakan speaker sebelum ini katanya. Oh, ini bagus! Tapi takut juga lah kan ahli parlimen sengaja pula digantung. Kalau digantung enam bulan tidaklah payah datang lagi di parlimen. Ah, takut juga lah kita kan kalau benar-benar ini dibuat yang gantung ada pula yang sengaja mau digantung. Takut sajalah kan. Kekecohan suara merupakan perkara biasa di Dewan Rakyat dan kenyataan menghina kadang-kadang dihamburkan. Terdapat juga ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman atau seksis. Menjadi amalan biasa untuk speaker meminta ahli parlimen memohon maaf atau menarik balik kenyataan mereka walaupun ia kadang-kadang gagal mengatur kekecohan tersebut. Sementara itu, Johari berkata pihaknya akan mengeluarkan garis panduan untuk dirujuk oleh ahli parlimen berhubung kenyataan yang menyinggung perasaan. Speaker berkata ahli parlimen yang meneluarkan kenyataan menyinggung perasaan mencerminkan diri mereka sendiri selain mengganggu prosiding parlimen. Dia beri keran untuk menamatkan kekecohan seperti itu. Parlimen akan bersidang pada 13 Februari dan akan bersidang dari Isnin ke Jumaat hingga 30 Mac. Pengecualian adalah pada 24 Februari apabila Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan membentangkan belanjawan 2023 yang baru. Saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Adakah anda juga seperti saya bersetuju dan menyokong tindakan speaker Dewan Rakyat ini, iaitu mendenda ahli parlimen yang mengeluarkan kata-kata perkawaman seksis dan menghina sinang? Kalau itu yang berlaku, anda tulis dalam ruangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!